Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan mulai melayani vaksinasi jenis Moderna. Vaksinasi ini akan digelar dalam beberapa hari ke depan untuk belasan ribu masyarakat di kota Tarakan. Saat ini, masyarakat Tarakan sudah mulai menerima suntikan vaksin Moderna yang dilaksanakan di lantai 6 RSUD Tarakan. Vaksin Moderna yang menggunakan dosis 1 dengan takaran 0,5 mili ini sudah dilaksanakan sejak selasa kemarin. Takarannya pun sama seperti dengan jenis vaksin lainnya. Mengingat kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi cukup terasa dari vaksin jenis Moderna ini, masyarakat pun diminta untuk minum satu tablet paracetamol atau panadol jika merasakan demam. Moderna merupakan vaksin dengan mRNA atau metode rekayasa genetik yang membuat tubuh bisa mendeteksi virus masuk dan memiliki efektivitas sebesar 94,1 persen. Kalau logistik kita dari pusat banyak, kita sasar semua pakai Moderna. Karena yang datang Moderna atau Sinovac atau Sinovac itu kita terima semua. Kepada masyarakat, perlu diberitahu bahwa hasil daripada antibody kan, kita imunisasi kan butuh kekebalan antibody namanya, itu cukup baik. Moderna ini relatif lebih baik daripada, lebih tinggi poinnya daripada Sinovac. Hanya kipinya, kejadian ikutan pasca imunisasi, kan kipi ini ada yang ringan dan berat, kipi serius dan kipi ringan. Hampir semua kipinya itu adalah kipi ringan, termasuk Sinovac dan Moderna. Nah, hanya ketika kita membandingkan, di Moderna itu lebih demam sedikit, lebih sakit sedikit, itu saja sebenarnya. Tapi efek-efek yang lain kelihatannya tidak. Tidak membahayakan juga. Tidak lebih membahayakan daripada Sinovac. Tidak selalu dianjurkan pemberian obat atau apalagi diberikan obat penurunan panas sebelum imunisasi. Kalau merasa demam, nanti, biasanya hari kedua malah, minum laparacetamur satu tablet atau panadol satu tablet. Cukup sudah. Itu saja. Siti Ardiani, TVKU Mata Rabunji